Pada dua musim yang berbeda, PSM Makassar pernah merekrut pesepak bola asal Korea Selatan. Uniknya, pasukan ramang selalu terselamatkan dari jurang degradasi kala diperkuat oleh pemain-pemain asal negeri Ginseng tersebut. PSM Makassar merupakan salah satu klub yang berstatus tak pernah terdegradasi dari kompetisi kasta teratas sepak bola Indonesia. Namun, bukan berarti perjalanan pasukan ramang selalu mulus di papan atas di setiap musimnya. Seperti di era Liga Super Indonesia 2009-2010 dan Indonesia Sucker Championship 2016, PSM sempat lama di zona merah. Namun, mereka selalu berhasil selamat dari kelamnya jurang degradasi akibat bantuan pesepak bola asal Korsel. Keputusan merekrut tiga pesepak bola Korsel sekaligus pada putaran kedua LSI 2009-2010 berbuah hasil. Bahkan, PSM sempat menembus papan atas sebelum mengakhiri musim di peringkat ke-13 akibat kekalahan beruntun pada empat laga akhir. Skenario yang sama kembali terjadi di ajang ISC 2016, lagi-lagi berkutat di papan bawah hingga pertengahan putaran pertama. Kehadiran seorang back tengah asal Korsel pun menjadi salah satu penyebab PSM bisa finish di peringkat ke-6. Lantas, bagaimanakah performa keempat pesepak bola asal Korea Selatan tersebut selama memperkuat PSM? Berikut seniman bola akan merangkumnya untuk Anda. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Joe Kiwan Joe Kiwan menjadi pemain asal Korsel pertama yang direkrut oleh PSM, tepatnya pada 26 Januari 2010 silam. Ia datang pada jendela transfer paruh musim LSI 2009-2010 dengan mengenakan nomor punggung 32. Perekrutan Joe sempat menuai kontroversi akibat postur pesepak bola kelahiran 20 Desember 1981 ini terlalu kurus untuk seorang back tengah. Apalagi kompetisi Indonesia sering dijumpai duel dan kontak fisik sesama pemain. Namun, pria berpostur 191 cm ini menjawab semua keraguan dengan mencatatkan 14 laga dengan 1260 menit bermain untuk PSM. Joe bahkan hanya absen pada tiga laga sepanjang putaran kedua LSI 2009-2010. Joe Kiwan bersama Handi Hamza mencatatkan tujuh laga nirbobol sepanjang putaran kedua LSI 2009-2010. Ia juga mencetak satu gol kalah memenangkan PSM dengan skor 2-0 di atas Persebaya Surabaya. Shin Hyun Joon Shin Hyun Joon bergabung ke PSM secara bersamaan dengan kompatriotnya, Joe Kiwan. Pesepak bola kelahiran 9 April 1983 ini bahkan langsung mencuri hati supporter karena memiliki skill dan kejeniusan di atas rata-rata. Maklum saja, Shin pernah menimba ilmu beberapa tahun di negara yang menjadi kibatnya sepak bola, Brazil. Alhasil, pria berpostur 177 cm ini menjadi salah satu kunci sukses kebangkitan PSM di LSI 2009-2010. Pengguna nomor punggung tujuh di PSM ini mengemas 18 laga dengan torehan 2 gol. Shin menjadi nyawa di lini tengah yang kemudian menjadi salah satu playmaker asing terbaik di LSI edisi 2009-2010. Ia tak hanya dikenal dengan kejeniusannya mengirim umpan yang sangat memanjakan Osvaldo Moreno dan pemain PSM lainnya. Shin juga selalu memamerkan keahliannya yang menuai tepuk tangan dari penonton. Shin sering menghabiskan skill Rabona, no-lock pass, dan long pass serta crossing yang sangat pas. Bahkan, salah satu golnya kegawang Persiwawamena berawal dari gerakan Elastico yang mengelabui Okei Joon. Park Jungwan Park Jungwan menjadi pemain asal Korsel ketiga yang direkrut PSM pada jendela transfer musim LSI 2009-2010. Ia dipinjam dari Persiba Balikpapan dengan besaran kontrak mencapai 420 juta rupiah untuk 6 bulan. Pesepak bola kelahiran 14 Januari 1977 ini direkrut di menit-menit akhir jelang ditutupnya jendela transfer. Walau hanya menjadi ban serep, nyatanya pesepak bola berpostur 180 cm ini mampu mencetak 5 gol dari 15 laga. Ia hanya kalah 3 gol dari tandemnya Osvaldo Moreno yang mengemas 8 gol untuk PSM. Duet Park dan Osvaldo dengan total 13 gol pun menjadi salah satu kunci sukses kemenangan PSM selama putaran ke-2 LSI 2009-2010. Selain itu, juga keberhasilan keluar dari jeratan zona degradasi dengan finis di peringkat ke-13 LSI 2009-2010. Kwon Jun Kwon Jun merupakan salah satu pesepak bola asal Korsel yang cinta mati kepada PSM. Ia bahkan melamar kekasihnya, Kim In-hae di Stadion Andi Matalata kala melawan Semen Padang pada 12 Januari 2012 silam. Pesepak bola kelahiran 12 Oktober 1987 ini memperkuat PSM pada dua periode yang berbeda. Liga Primer Indonesia 2010 menjadi tahun pertama Kwon Jun berseragam merah marun ciri khas klub asal Sulsel. Pengguna nomor punggung 8 ini bertahan hingga LPI edisi 2012 dengan catatan 44 laga dan 4 gol untuk PSM. Setelah itu, Kwon Jun melanglang buana di sejumlah klub seperti Persepolis dan Tampines Rovers. Kemudian kembali lagi berseragam PSM selama satu musim pada ISC 2016. Hingga pelatih PSM, Robert Albert Skala itu tidak lagi memperpanjang kontraknya dengan merekrut back asal Perancis, Stephen Paul. Sejarah klub PSM yang terancam degradasi pun kembali terjadi di Liga 1 musim 2021-2022. Bedanya, kali ini PSM tidak diperkuat satupun pemain asal Korea Selatan. Menarik disimak apakah PSM dapat kembali lepas dari jeratan zona degradasi. Nantikan ulasan seniman bola edisi berikutnya. Kita akan membahas seberapa besar peluang PSM bisa lepas dari zona degradasi dengan menyisakan 6 laga di Liga 1 musim 2021-2022 saat ini. Terima kasih telah menonton!